Transnusantara menahan imbang 0-0 Borneo FC. Borneo awalnya mengincar 3 poin saat bermain melawan RANS Nusantara FC agar posisi mereka di puncak klasemen sementara Liga 1 2022 per 2023 tetap aman. Namun, RANS Nusantara FC dapat bermain baik dan memaksa Borneo merebut 1 poin saja usai laga berakhir 0-0. Hasil itu membuat Borneo FC berada di urutan pertama dengan koleksi 31 poin. Sementara RANS Nusantara berada di peringkat ke-13. RANS Nusantara FC dan Borneo FC memainkan laga di awal babak pertama tidak terlalu ketat. Pasalnya, kedua tim masih berusaha mengembangkan permainan satu sama lainnya dalam laga itu. Memasuki menit ke-15, tempo laga antara kedua tim mulai tinggi dengan permainan ketat. Oleh dikarenakan, RANS Nusantara dan Borneo FC saling jual dan beli serangan untuk mencetak gol lebih awal. Pada pertengahan babak pertama, pesut etam julukan Borneo FC lebih menguasai permainan ketimbang RANS Nusantara FC. Sebab, tim itu sangat nyaman dalam membangun serangan. Sampai menit ke-30 belum kunjung ada gol yang tercipta dalam laga itu. Padahal, kedua tom sempat beberapa kali mendapatkan peluang dan skor 0-0 pun bertahan sampai akhir babak pertama. RANS Nusantara FC dan Borneo FC langsing bermain lepas sejak awal babak kedua. Pasaknya, tempo laga cukup tinggi dengan saling bergantian berusaha dalam membangun serangan. Pertahanan Borneo FC dan RANS Nusantara FC masih cukup kokoh sampai menit ke-55. Pasalnya, berbagai serangan yang datang bisa dihalau dengan sangat baik. Memasuki menit ke-70, Borneo FC terus menggempur pertahanan tim milik Rafi Ahmad itu. Namun, Hilman Shah masih cukup tangguh untuk mengawal gawangnya dari kebobolan. RANS Nusantara FC bukan tanpa perlawanan terhadap Borneo FC. Tim itu kerap merepotkan pertahanan Borneo FC lewat serangan balik meski belum berbuah gol. Sampai akhir babak kedua gol yang dinantikan kedua tim tidak kunjung tiba. RANS Nusantara FC mau tidak mau bermain sama kuat 0-0 dalam laga itu.